Oke, baik kita mulai ya. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Tentang transmisi digital. Jadi dasar-dasar transmisi digital. Oke, ini review kemarin sudah dari data digital kemudian bisa diubah ke analog dulu jika ingin dilewatkan ke jaringan telepon, ini sesuai dengan jaringannya. Kalau pakai jaringan IP ya tetap digital. Oke, kemudian berapa lama waktu untuk mengirim pesan? Kira-kira berapa lama nih? Misalnya ping ke google.com, itu berapa lama waktunya? Ayo nih, pakai kecepatan apa? Misalnya ngirimnya pakai fiber optic, berarti berapa lama? Sini ke California tuh berapa kilo sih? Maps.google.com Direction IPB Jaraknya gimana ya? Ngeukur jarak. Nah, measure distance Terus Eh, gimana sih? Oke, jaraknya 15 ribu kilo. Nah, kira-kira kalau ada kabel fiber dari IPB ke google, itu butuh waktu berapa lama untuk kirim data? 15 milisecond ya Pak? 15 milisecond, dapatnya dari mana nih? Oke, kita ambil jaraknya 15 ribu kilometer ya. Jadi jarak itu kan S 15 ribu, 15 kali 10 pangkat 3 Kalau dari kilometer ke meter berarti 10 pangkat 6 Terus kayak gini kan, meter Kemudian kita pakai kabel fiber berarti pakai kecepatan apa nih? Kabel fiber ngarimnya pakai apa? Cahaya Pak Cahaya Cahaya, kecepatan cahaya berapa? Yang masih ingat nggak? 3x10 pangkat 8 meter Pak 3x10 pangkat 8 meter Waktunya berapa nih? Eh, ini meter per second ya. Jadi waktunya berapa? Berapa mili detik? Jadi kecepatan bagi dengan jarak. Iya kan? Iya nggak sih? Atau kebalik? Jarak bagi kecepatan. Kebalik ya? Jarak itu meter bagi meter per second, secondnya naik. Oke, jarak bagi kecepatan. Sama dengan 5 kali 10 minus 2 second. Sama dengan 50 mili second. Nah, ini waktunya. Waktu dari sini ke Google, 50 mili second. Kalau kita nge-ping itu bolak-balik. Ping itu bolak-balik. Jadi istilahnya RTT nih. Kalau RTT berarti 2 kali. 2 kali 50 mili second. Sama dengan 100 mili second. RTT itu round trip time. Waktu pulang pergi. Ini kalau kita nge-ping yang dapat itu round trip time-nya. RTT-nya. Silahkan coba ping Google. Apakah ada yang 100 mili second? Kalau pingnya 100 mili second berarti ada kabel langsung ke Google. Kabel fiber. Oke, saya coba ping ya. Lebih cepat Pak. Lebih cepat. Masa sih. Pak, itu nggak nyesalah. Ping. Google.com Nah, ini nge-pingnya dari server mana sih? Ini ping EU ini dari Eropa nih. Nah, lebih cepat. Karena, nah ini. Google itu punya server di banyak tempat. Jadi, kita di Indonesia misalnya ke Google.com itu dilayani oleh server di Singapura. Nah, misalnya kayak gitu. Kayak kita pesan VPS, Amazon, AWS, itu indikasi yang Singapura biar cepat. Nah, kita harus cari server fisik yang benar-benar di sana. Di US. Apa contohnya ya? White House. Tidak ada. Eh, security-nya apa nih? G. Oke, cari deh. Teorinya kayak gitu. Jadi, kalau yang Google mungkin dilayani dari server Singapura nih. Jadi, dia punya presence di banyak tempat. Nah, karena kan yang akses banyak. Untuk Google dia bikin server di banyak tempat. Yang di Singapura ada, Eropa ada, US. Untuk yang ke sini berarti kalian cari website yang benar-benar adanya di US. Nah, nanti cek ping-nya berapa. Kalau teorinya tadi paling cepat itu 100 millisecond untuk ping-nya. Round trip time. Ada yang asli sana tapi lebih cepat juga, Pak. Apa? www.ca.gov yang situsnya California. Iya, ca.gov. Coba saya ping. Lama ya. Oke, nge-ping-nya dari komputer masing-masing kan ya. Kalau pakai service kayak gini, ini dari Eropa nih. Ping EU nih. Jadi, lebih cepat kalau pakai ini. Ini ca.gov. Berarti ini jaraknya dari Eropa ke US. Terus, kalau masih cepat juga. Gak tahu nih. Mungkin di hostingnya di Amazon nih, di AWS. Jadi, dia bikin kayak duplikasinya untuk tiap region. Gak bisa nih yang ca.gov nih. Oke deh, kita lanjut ya. Itu teorinya. Jadi, kalau benar-benar fisiknya di sini, itu jaraknya 15 ribu kilo. Itu ping-nya paling cepat tuh 100 millisecond. Eh, 10. Eh, 110 nih. 10 millisecond. Ini saya salang hitung kali ya. Salang hitung nih. 5 kali 10 min 2. Ini berarti berapa nih? 0,05 kan. Eh, benar gak sih? 0,05. Benar sih. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang kabel gimana? Untuk yang kabel itu 2 per 3-nya. Nah, di sini nih. Kalau pakai kabel. Sekitar 2 per 3 dari kecepatan cahaya. C itu kecepatan cahaya. Oke, terus kita masuk ke sistem transmisi digital. Jadi, datanya ada macam-macam. Kalau data digital langsung kirim di modulasi. Ini sesuai dengan nanti baseband atau broadband. Bisa berdasarkan amplitude, bisa berdasarkan frekuensi, bisa berdasarkan fase. Jadi, untuk data digital langsung di modulasi kirim. Kemudian, untuk data text. Ini tinggal formatnya di encoding, baru dikirim. Sama kayak di Python kemarin, di-encode dulu. Untuk format ke format jaringannya. Karena mungkin format n-diennya beda antara komputer dengan di format jaringan. Kemudian, kalau yang analog, nah ini harus ada langkah-langkah sebelumnya nih. Dikonversi ke digital dulu. Jadi, langkahnya ada dua, yaitu sampling. Kita ambil sampel per periode tertentu. Karena sinyal analog itu continue. Kemudian di kuantisasi. Jadi, tiap sampel di kuantisasi menjadi berapa bit. Kalau sudah di encoding, biasa formatnya mau mp3, mp4, aac, seterusnya, terus kirim. Di modulasi baru dikirim. Jadi, sampai sini bit stream 0101. Kemudian akan dikirim ke media, media transmisi. Dikirim ke medium transmisi. Itu di modulasi. Sesuai dengan kondisi mediumnya. Kalau mediumnya berupa kabel, satu channel, utuh, itu berarti nanti baseband. Kalau dikirim ke radio, jadi dipancarkan menjadi sinyal radio. Nanti modulasinya modulasi broadband. Kemudian kirim, transmit melalui suatu channel, medium. Kemudian diterima, di demodulasi, di filter nanti. Kalau misalnya channel, ini kayak channel radio saja. Di filter nanti channelnya itu frekuensi tengahnya berapa. Di filter di situ. Misalnya kemarin yang wifi, channelnya channel 1. Itu sekitar 2410 MHz. Di filter di situ. Lebarnya 20 MHz. Di filter, terus di decode. Terus kalau yang digital info langsung dapat bit streamnya. Kalau yang info text di decode dulu. Kalau yang info analog, di filter lagi. Oke, low-pass filter. Itu untuk sistem transmisi digital. Jadi bisa yang dikirim data digital, bisa data analog. Untuk data analog perlu disampling dan kuantisasi. Apalagi istilahnya ini. Ini ada source, sumber, sync. Ini tujuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Atau kita bahas selanjutnya untuk sampling dan kuantisasi. Kayak gimana. Oke, yang pertama representasi digital dari informasi. Ini gampang saja sih. Berupa bits. Kemudian disusun menjadi byte. Kemudian bisa per blok. Satu blok. Atau stream. Nah, bit 0 atau 1. Kemudian kalau n bit. Memberikan 2 pangkat n representasi digital. Misalnya 8 bit. Berarti bisa merepresentasikan angka 0 sampai 255. 2 pangkat 8. Min satunya ini di bawah. Jadi kalau min satunya di atas jadi beda artinya. Jadi 8 bit misalnya itu dari 0 sampai 2 pangkat 8, 256, kurangi 1. 255. Ini sistem bilangan. Kemudian byte itu 8 bit. Jadi beda antara mbps yang b-nya kecil sama b-nya besar. Kalau b-nya kecil berarti bit. Kalau b-nya besar berarti byte. Atau nyebutnya octet. Jadi kumpulan 8 bit. Kemudian word itu tergantung dari arsitektur komputer. Jadi satu word bisa 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Ini tergantung pada arsitektur komputer. Kalau di jaringan itu satuannya byte. 8 bit. Kalau word di komputernya. Beda-beda. Oke. Ini standar saja nih ya. Lebih banyak bit, lebih banyak konten. Kemudian informasi ada yang block. Misalnya satu file itu satu block. Bisa file text, file image, file video. Ukurannya ya bytes. Berapa bytes. Ini 1 kilobyte itu 2 pangkat 10. Ini arusnya 1 kibi byte, kilobinary. 2 pangkat 10. 1 megabinary itu 2 pangkat 20. 1 gigabinary 2 pangkat 30. Kalau di file biasanya formatnya gini. 2 pangkat. Jadi file 1. GB, GIB bisanya. Itu 2 pangkat 30 bytes. Tapi kalau di kapasitas hard disk jualnya itu gigabyte. Giganya itu 10 pangkat 9. Jadi kalau kalian beli hard disk 500 gigabyte. Itu nanti kalau di format hasilnya kurang dari 500. Kayak gitu. Jadi kalau di hard disk itu satuannya 10 pangkat 9 giganya. Kalau masuk ke OS itu jadi 2 pangkat 30. Satu giganya. Oke. Kemudian informasi stream continue. Bisa suara, bisa video. Nanti satuannya bitrate. Berapa bit per detik yang dikirim. Jadi kalau B-nya kecil ini bit. Kalau B-nya besar, byte. Kayak gitu untuk singkatannya. Kemudian ini contoh-contohnya. Kita lewat saja. Text file, ASCII. Lagi untuk suara, PCM. Pulse code modulation. Kemudian video ini masih H.261. Sekarang ada H.263, H.264, H.265. Oke. Ini contohnya untuk gambar. Untuk citra. Jadi formatnya block. Jadi satu pixel itu terdiri atas tiga komponen. Red, green, blue. Jadi total bit-nya nanti tiga kali. Ini gambar yang belum di-compress ya. Jadi masih raw. Kayak format .dmp bitmap itu masih raw. Belum di-compress. Ada gambar. Berwarna. Kemudian H ini tinggi. W ini lebarnya. Ukurannya. Ukuran gambar. Komponennya ada tiga. Red, green, blue. Ada juga yang komponennya empat. Satunya apa nih? Selain red, green, blue. Ada yang tahu nggak? RGB terus? MK. Bukan. Itu printer. Bukan. Satu lagi. Kalau gambar format PNG. PNG. Itu bisa untuk transparansi. RGB terus transparansinya berapa? Berapa persen gitu. Jadi kita bisa bikin logo. Terus yang sekitarnya itu bisa nyatu ke background. Itu kalau PNG bisa transparansi. Jadi empat komponen. Terus ngitung totalnya berarti tinggal tiga kali. Tiga kali ini komponennya tiga. Kemudian tinggi kali lebar. Di piksel kan. Kemudian berapa bit per piksel. Biasanya satu piksel itu delapan bit. Satu byte. Jadi 0 sampai 255. Per komponennya. Lapan bit. Kalau kalian setting warna di CSS kan. FF, FF, FF. Itu kumpulan dari tiga byte. Satu piksel itu terdiri atas tiga byte. Ini contohnya. Ini hitung-hitungannya. Gambarnya 8 kali 10 inch. Kemudian DPI-nya dot per inch-nya. 400. 400 kali 400. Berarti jumlah piksel totalnya segini. Kemudian ukuran gambarnya berapa. Tinggal dikali tiga. Kemudian udah dapet berapa bytes per pikselnya. Ini 38,4 MB. Ukuran gambarnya. Ini yang belum dikompresi. Format bitmap itu belum dikompresi. .pmp. Kalau JPEG itu sudah dikompresi. PNG sudah dikompresi. Tapi dia lossless. Kalau JPEG itu lossy. Ada informasi yang hilang. Ini kompresi. Jadi kalau yang uncompresi. Ini besar banget ukurannya. Jadi kita perlu kompresi untuk file multimedia. Ada dua macam kompresinya lossless. Jadi data asli bisa dikembalikan. Sesuai dengan aslinya. Contohnya zip. Kita zip itu dikompres. Kemudian di uncompres, diunzip. Itu datanya tetap sama. Terus GIF. GIF ini lossy ini ya. Kalau kalian pakai. Ada gambar yang warnanya lebih dari. 256 warna. Itu akan jadi lossy. Ada warna yang hilang. Karena paletnya cuma 8 bit. GIF ini bisa lossless. Bisa lossy. Tergantung sih. Tergantung dari. Warnanya. Jumlah warna di dalam gambar. Kalau jumlah warnanya cuma 2. Misalnya hitam sama putih. Ini lossless. Untuk GIF. Kalau jumlah warna banyak. Kayak pelangi misalnya. Spektrumnya banyak. Itu jadi ada warna yang hilang. Terus PNG ini lossless. Jadi GIF PNG ini cocok untuk gambar diagram. Yang enggak banyak warna dan garisnya biasa-bias saja. Lurus-lurus saja. Ini cocok untuk gambar diagram. GIF PNG. Kemudian yang lossy contohnya JPEG. Ini lossy. Jadi ada informasi yang hilang. Untuk kompresi JPEG kita bisa pilih persen. Berapa persen kompresinya. Makin kecil persennya. Makin kecil ukuran filenya. Tapi gambarnya jadi makin ada kayak geringi gitu. Untuk JPEG. Biasanya standarnya 80 persen. Itu sudah bagus. Terus ini cocok untuk gambar pemandangan biasa. Yang warna banyak. Terus teksturnya banyak. Terus cocok untuk JPEG. Yang lossy kita enggak bisa balikin ke aslinya. Jadi JPEG terus di save lagi sebagai JPEG. Save lagi sebagai JPEG. Itu lama-lama rusak kualitasnya. Kemudian rasio kompresi. Itu ukuran file asli bagi dengan ukuran file yang sudah dikompres. Misalnya rasio kompresinya 2. Berarti dari file aslinya misalnya 10 MB. Dikompresi jadi 5 MB. Itu rasio kompresi. Contoh yang di audio untuk yang lossless itu ada flag. F-L-A-C. Ada wave. Iya, lossless. Wave itu sudah dikompres belum ya? Saya lupa. Wave kayaknya belum dikompres. Yang sudah dikompresi itu format flag itu formatnya lossless. Yang lossy ada MP3 untuk audio. Yang video, video ada enggak yang lossless? Enggak ada enggak yang lossless? Kalau video itu raw, jadi file aslinya yang besar itu untuk masternya, untuk di edit nanti. Kemudian yang lossy itu ada banyak MP4, webm, itu yang lossy. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk kompresi, kemudian data digital. Belum ada Pak. Oke, lanjut ke informasi stream. Nah, informasi stream. Kalau yang block tadi kan sudah digital. Sudah selesai kan. Kalau yang stream misalnya suara. Ini nanti analog. Jadi suara ini analog. Cara mengubah ke digital gimana? Ini sinyal suaranya kayak gini. Jadi frekuensinya berubah-ubah, amplitude-nya berubah-ubah. Oke, ada ide enggak nih cara mengubah ke digitalnya? Di apain nih? Enggak kepikiran? Tadi sudah di awal ya. Di awal ada sampling. Jadi kita tentukan intervalnya kecil-kecil gitu. Nah, nanti dibagi-bagi nih per interval sinyal suaranya. Kemudian tiap interval kita ambil nilainya di kuantisasi. Nah, berapa level nilainya itu tergantung tiap sample itu berapa bit. Kalau tiap sample 8 bit berarti nilainya range-nya dari 0 sampai 255 untuk tiap sample. Jadi sampling dan kuantisasi. Kemudian ukuran sampelnya berapa intervalnya itu nanti tergantung dari frekuensi yang akan diubah ke sinyal digital nih. Yang akan didigitalisasi. Makin rapat frekuensinya nanti intervalnya juga harusnya makin rapat. Supaya semua data nanti setelah diubah lagi dari analog ke digital diubah lagi ke analog itu tetap bisa kualitasnya hampir sama. Oke, jadi prosesnya sampling. Nanti berapa interval sampelnya nanti ada hitung-hitungannya. Jadi kita sampling dengan interval yang seragam. Kemudian kuantisasi. Jadi tiap interval tadi kita ambil nilainya dipetakan ke suatu nilai. Dikonversi ke suatu nilai integer. Tapi nilainya aproksimasi aja yang paling dekat. Kemudian setelah itu kompresi ini opsional. Dua ini sudah cukup tapi nanti filenya besar karena belum dikompresi. Misalnya untuk file suara itu .wav kalau di Windows. Itu belum dikompresi. Kalau nggak salah. Kalian rekam itu kalau dulu ya. Itu format defaultnya itu .wav. Itu yang belum dikompresi. Jadi ukuran filenya besar. Kalau sudah dikompresi nanti jadi mp3 atau kalau mp4 itu format filenya AAC. Advanced Audio Codec. Oke, gambarnya kalau sudah dikompresi jadi mp3. Oke, kemudian berapa sampling rate yang dibutuhkan. Ini kita lihat dari sinyal suaranya. Nah, dari sinyal suara ini bandwidth-nya berapa? Frekuensi yang paling tinggi itu berapa? Misalnya kalau suara yang bisa didengar oleh telinga manusia itu paling tinggi berapa hertz? 20 ribu, Pak. 20 ribu, ya. Berarti kita nanti butuh sampling rate-nya dua kali. Tadi bandwidth-nya. Yang paling tinggi kan 20 ribu. Dua kali 20 ribu. Berarti sampling rate-nya 40 ribu. Gitu. Nah, kenapa harus segitu? Kenapa harus dua kalinya? Supaya nanti pas dari digital dikembalikan ke analog lagi itu enggak ada frekuensi yang hilang. Enggak ada data yang hilang. Harus dua kali dari bandwidth-nya. Terus. Ya, makin kecil intervalnya makin akurat untuk sampling-nya. Jadi kalau mp3, pernah lihat mp3 itu sampling rate-nya berapa? Ada yang pernah iseng? Ada file mp3 terus di klik kanan, file info, top properties. Belum ada ya? Ya, nanti kita bahas di selanjutnya. Oke, jadi untuk menentukan sampling rate yang baik, yang minimum ya. Ini bisa lebih besar. Ini minimum-nya adalah dua kali frekuensi paling tinggi. Dua kali bandwidth-nya. Itu sampling rate minimum. Oke, saya tulis di sini dulu. Aduh, kenapa nih? Sampling rate. Jadi lihat sinyalnya, sinyal analog-nya. Kemudian kalikan dua. Gitu aja. Rate sama dengan dua kali lebar bandwidth-nya. Di R itu rate-nya. Kemudian W ini bandwidth. Oke, itu dulu yang sampling rate. Kemudian kedua adalah kuantisasi. Nanti tiap sampel diambil nilainya. Level-nya. Kemudian level-nya itu tiap sampel itu kita mau berapa bit gitu. Tentukan M-nya. Misalnya tiap sampel 8 bit berarti nanti ada 256 level. 0 sampai 255. M kecil ini bit-nya. M besar itu jumlah level-nya. Misalnya di sini. Ini berapa level nih ya? Ini continue sini. Oke, misalnya kalau di mp3 16 bit untuk tiap sampel. Jadi tiap sampel diambil nilainya, terus dipetakan ke 16 bit nilai integer. Berarti levelnya ada 16 bit itu berapa? 65536 level. Nah, ini aja contohnya nih. Oke, lihat di sini sampling rate-nya berapa nih. Sampling rate itu lihat waktunya nih. Ini anggap aja detik nih. Samplingnya yang hijau nih. Yang hijau-hijau-hijau ini sampel. Nah, hijau dan merah sama aja untuk sampling rate. Berapa nih sampling rate-nya? Berapa hertz? Ayo, saya nggak tahu nih. 1,5. Ini kan 0,1, 1 detik. Nah, tiap detik berapa sampel yang diambil? 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tiap detik 5 yang diambil. Ini 0-nya nggak saya hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Terus detik sampai detik kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampling rate-nya adalah 5 hertz. Gitu. Kalau interval-nya berarti 1 per 5. 1 per 5. Nah, ini periode nih. 1 per 5 berarti 0,2 detik. Sampling rate 5 hertz. Jadi, kalau sampling rate 5 hertz, dia bisa bisa untuk bandwidth yang 2,5 hertz. Setengah dari bandwidth-nya. Nanti kalau ada sinyalnya yang frekuensinya lebih tinggi dari 2,5 hertz. Misalnya gini nih. Terhuter gini. Nanti ada data yang hilang. Jadi, harus 2 kalinya. Ini aja nih. 2 kali frekuensi tertinggi. 2 kali bandwidth tertinggi. Oke, udah sampling rate-nya tadi 5 hertz. Berarti tiap 0,2 detik kita ambil sampel. 0,2 itu dapatnya dari 1 per F, 1 per 5. Ambil sampel yang merah-merah ini sampelnya. Sudah, udah dapat sampelnya tiap 0,2 detik. Terus dari sampelnya kita konversi ke nilai, nilai integer. Di kuantisasi. Jadi, yang merah nih di sini kita konversi ke nilai berapa. Ambil yang paling dekat dengan garis-garis ini. Yang garis putus-putus ini. Yang paling dekat nilainya adalah ini 1, 1, 0, 6, itu. Terus yang merah ini paling dekat ke, sama juga, ke 6, 1, 1, 0. Terus ini dekatnya ke nipas nih, di nilai 7. Dan seterusnya. Jadi, kuantisasi ini ada error-nya nanti. Ada selisihnya. Itu informasi yang hilang, itu, ya loss-nya itu selisihnya. Makin banyak level-nya, itu makin akurat. Jadi, ini level-nya kan cuma 8 nih, 0 sampai 7. Berarti tiap sampel 3 bit. Jadi, ada selisihnya nih error-nya nih, data yang hilang. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk sampling dan kuantisasi. Dari gambarnya, ada yang mau ditanyakan. Nanti outputnya apa? Outputnya di bawah nih. Jadi, ini 6, 6, 7, 6, 4, terus 2, 3, 4, dan seterusnya. Setelah nyampe, nanti yang hijau-hijau ini akan disambungkan. Nah, disambungkan kayak, ya nyambungin titik-titik gitu aja. Jadi, sinyal analog lagi. Nah, tapi pas nyambungin kan nggak sama dengan sinyal aslinya. Tapi ya, lumayan lah. Jadi, ada selisih sedikit, nggak masalah. Kalau mau lebih akurat, itu level kuantisasinya harus lebih tinggi. Yang parah itu kalau ada frekuensi yang nggak kebaca. Jadi, frekuensi yang kebaca kalau sampling ratenya itu rendah. Jadi, frekuensinya tinggi, sampling ratenya rendah, itu ada frekuensi yang ke-skip. Nanti di gambar selanjutnya nih. Nah, ini. Yang quantization error ini biasa. Ini solusinya bisa menambah level kuantisasi. Tapi, untuk sampling rate yang rendah, misalnya frekuensinya ada yang tinggi nih di sini. Frekuensi tinggi. Nah, nanti pas sampling ada yang kepotong nih. Nggak masuk. Jadi, untuk rekonstruksi sinyalnya jadi berbeda nanti. Jadi, yang harus diperhatikan sampling ratenya nih jangan sampai kurang dari tadi. Minimum sampling rate. Oke, ini yang R besar ini bitrate ya. Bitrate maksimum itu dikalikan dengan berapa level? Bit per second. Tadi sampling rate. Ini sampling rate ya setiap sampel itu berapa ratenya. Berapa hertz. Kalau yang bitrate itu sudah dikalikan tiap sampel itu berapa bit. Nah, ini kalau ada 4 bit berarti kali 4. Nanti bitratenya kali 4. Oke, ini saya tulis kalian nih. Untuk bitratenya, ini kenapa selalu. Tadi sampling rate sudah. Kalau bitratenya itu R-nya besar. 2 kali W. Kali dengan M-nya. Jadi, satuannya bit per second. Ini tadi satuannya masih hertz. Sampling rate. Oke, ini bitrate nih. Oke. Karena kenapa? Satuannya nih. Bit per second. Itu bitrate. Kalau satuannya hertz berarti sampling rate. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk digitisasi analog sinyal. Jadi, prosesnya tadi sampling. Ada minimum sampling rate-nya. Kemudian yang kedua adalah kuantisasi. Nah, ada levelnya. Berapa level? Kalau video sama juga nggak Pak? Kalau video itu... Sebentar. Video kan ada suaranya. Berarti kayak gini yang suaranya. Kalau yang gambarnya... Beda. Gambarnya beda. Nggak kayak gini. Jadi, gambarnya itu misalnya 30 fps. Itu 30 gambar gitu. Kalau yang nggak dikompresi. Misalnya MGPG. Itu GPG digabung-gabung. Ada format MGPG. Ini yang paling boros nih. Paling boros penyimpanan. MGPG. Jadi, GPG ditumpuk-tumpuk. Satu detik ada 30 jpeg. Misalnya kalau 30 fps. Terus, kalau MP4 nih saya kurang tahu ya. Silahkan dicari untuk kompresi MP4. Apakah ada kayak gitu. Kalau sampling nggak ya. Karena udah fix fps-nya. 30 fps ya. 30 gambar. Per detik. Jadi, dalam satu detik itu ada 30 itu tumpuk-tumpuk. Kayak flip card aja. Di-flip dengan cepat tuh. Ini yang MGPG nggak dikompresi. Jadi, GPG-nya aja yang dikompresi. Tapi, untuk perpindahan gambar itu nggak ada kompresi. Kalau yang MP4 itu ada kompresinya pakai vektor kayak ini. Vektor gerak. Mana bagian gambar yang berubah. Jadi, misalnya ini ada background. Terus gambar di belakang tetap. Terus di sini ada misalnya aktornya nih yang berubah-ubah. Nah, di sini doang nih yang di informasinya yang berubah nih. Dia fokus di sini. Kayak gitu. Jadi, pakai vektor gerak. Mana bagian gambar yang bergerak itu yang akan diproses. Kayak gini ya. Di bagian 4. Terus misalnya background-nya yang ini. Ini background nih. Nggak berubah. Yang berubah yang bawah. Nah, yang bawah itu bagian 4 lagi. Cari mana yang berubah. Di proses lagi. Misalnya ini yang berubah nih. Ini sama, ini sama, ini sama. Dengan gambar setelahnya. Berarti ini doang nih. Informasi yang akan diproses. Jadi, dia cuma memproses bagian gambar yang berubah. Caranya ya bagian 4, bagian 4, bagian 4 gitu. Silahkan dibaca lagi untuk yang mp4 nih. Untuk kompresi video lebih kompleks. Kayak gitu. Jadi, yang video udah fix misalnya 30 fps. Nah, ini kan nggak ada sampling, nggak ada kuantisasi. Oke, bagaimana? Oke, makasih Pak. Oke. Oke. Oke, kompresi video ini kompleks. Makanya ada patent-nya nih. Mp4 tuh ada patent-nya. Jadi, yang mau pakai mp4 untuk encoding, itu bayar patent. yang free ada vp8, vp8, vp9, itu free. Kayak format webm itu format free. Oke, jadi yang di sini sampling kuantisasi ini berlaku untuk sinyal analog yang stream. Yang suara. Sinyal suara. Kalau yang video, yang bagian gambarnya itu sudah fix berapa frame per second. Nggak pakai ini. Oke, ini contohnya. Nah, tadi sama ya. Kalau untuk suara, suara biasa, bukan musik maksudnya. Itu frekuensi tertinggi 4 kHz. Kan nggak mungkin kalau kita nelfon teriak-teriak ya. Ya, 4 kHz berarti butuh sampling ratenya 2 kalinya. Berarti 8 kHz. Atau 8000 sample per detik. Gampang aja nih. Kemudian tiap sampelnya misalnya dikodekan ke 8 bit. Berarti tiap sampel ada 256 level. Itu nanti bit rate-nya. Ini bit rate ya. Dikalikan dengan tadi. 8 bit per sampel. Ini tiap sampelnya. Jumlah sampel per detik. Dapat bit rate-nya. 64 kilobit per second. Oke. Ini yang uncompressed. 64 kilobit per second. Untuk suara. Kalau kalian punya mp3. Rekaman kuliah misalnya. Nah, encoding-nya pakai ini aja nih. Sampling-nya pakai 8000. nanti ukuran file-nya lebih kecil. Kalau isinya cuma suara saja. Suara biasa. Oke. Kemudian bisa dikompresi lagi. Ini nggak tahu nih kompresinya pakai apa. Kalau ini masih uncompressed. Kalau mau dikompresi ke mp3. Itu bisa lebih kecil lagi bit rate-nya. Oke. Kemudian CD audio. Ini yang untuk musik. Berarti full spectrum ya. Full range. Maksimumnya yang bisa didengar manusia. Di sini dia pakai 22 kHz. Jadi perlu sampling rate-nya. Dua kali lipatnya. Biasanya ini 44-100 nih. Kalau di mp3. Untuk yang musik. Kemudian kuantisasinya 16 bit per sampel. Kemudian bit rate-nya tinggal dikalikan. Jadi sampling rate-nya. Kali dengan tiap sampel itu berapa bit. 16 bit. Dapat angka 704 kilobit per second. Jadi untuk 1 detiknya itu 704 kilobit. Bit nih ya. Bukan byte. Masih bit. Kemudian kalau dikompresi dengan mp3. Bisa segini. Nah per channel. Jadi kalau stereo. Dua channel berarti dua kalinya. Ini masih per channel nih. Biasanya kalau musik stereo. Oke itu. Kalau mau encoding suara misalnya rekaman kuliah. Tuh pakai ini aja nih. Sampling rate-nya 8 kHz. Kemudian. Kuantisasinya bisa 8 bit. Sudah lumayan. Ini ya untuk musik nih. CD audio. Terus. Ini apa nih. Oke ini contoh hitung-hitungannya. Berarti kalau stereo. Dua channel. Bit rate-nya 1,4 Mbps. Nah kalau musik 5 menit itu. Ukuran file-nya berapa. Kayak gitu. Mau dicobain. Atau bisa sendiri. Jadi CD audio ini yang uncompressed. Kalian beli CD yang zaman dulu. Itu bisa muat lagu berapa ya. Ya 60 menit lah. Sekitar 60 menit. Kalau mp3 sudah di compress. Jadi satu CD itu bisa muat banyak. Bedanya apa ya. Ya beda. Karena mp3 sudah di compressi. Jadi ada kualitas yang hilang. CD audio. Bit rate-nya 1,4. Langsung aja ya. Yang stereo. Kemudian ada lagu. 5 menit. Ukuran filenya berapa. Tinggal dikali. 1,4. Megabit per second. Dikali dengan jumlah second-nya berapa nih. 5 menit berarti 300 detik. Sama dengan 1,4 kali 3. 42. 42. 4,2. 400. Megabit. Segini. Eh benar gak nih. Salah ya. 1 kali 300. 300 itu 4,2. Terus di komputer kita untuk file. Satuannya byte. Berarti sama dengan ini dibagi 8. 400 bagi 8. 50. 20 bagi 8. Itu 2,5. Ya. Sekitar 5,2,5. Megabit. Tuh. Ukuran. Ukuran file CD audio. 5 menit. Yang belum di kompres. Gampang ya. Ini mbps itu megabit per second. Nah ini tinggal dicoret second-nya. Menilang kan. Jadi megabit. Ini masih bit. Konversi ke byte. Dibagi 8. Oke lanjut untuk data video. Ini gak ada yang sampling dan kuantisasi. Ini frame. Frame gambar. Misalnya 30 fps itu 1 detik ada 30 frame. Resolusinya macam-macam. Ada HD, Full HD. Kemudian bit ratenya. Ini yang belum di kompresi ya. Jadi per pixel berapa bit. Misalnya warna berarti 24 bit per pixel. Kemudian ukuran frame-nya. Panjang kali lebar. Ya di sini lebar kali tinggi. Kemudian jumlah frame per detik. Dapat bit ratenya. Jadi 1 detik itu berapa bit. Untuk video tersebut. Nah ini masih video saja nih. Ya kan. Gambar doang. Masih mute ya. Gak ada suaranya. Kalau beserta suara yang tadi sebelumnya. Dihitung yang suaranya. Ini yang dibahas cuma gambarnya saja. Oke ini resolusi. 480p. Ya ini kalau di youtube kan 144p itu tingginya. 480p. Kemudian ini 1080p pixel. Itu yang HD TV. HD TV. Full HD. Oke ini lewat saja nih. Kemudian untuk jenisnya. Jenis stream-nya. Bisa bit ratenya konstan. Biasanya yang konstan bit ratenya itu datanya uncompressed. Dia belum dikompresi. Jadi tiap detiknya sama. Jumlah datanya. Kemudian ada yang VBR. Variable bit rate. Ada CBR. Ada VBR. Yang variable bit rate itu. Nah tiap detik. Itu bit ratenya bisa beda-beda. Nah ini biasanya yang sudah dikompresi ini. Variable bit rate. Misalnya MP3. Rekaman gitu. Kalau yang variable bit rate. Kalau yang ngomong lagi sunyi. Berarti data yang dikirim sedikit. Kalau pas dia lagi ngomong. Baru naik lagi bit rate-nya. Jadi bisa bervariasi. Dan ukuran stream-nya lebih kecil. Jadi yang variable bit rate. Oke lanjut ke QoS. Quality of service. Ada informasi stream. Ada delay. Delay ini waktu tunggunya. Dari datanya yang dikirim sampai diterima. Itu delay-nya berapa. Kemudian jitter. Ini variasi delay. Kemudian loss. Ini berapa persen data yang hilang. Biasanya kalau data multimedia stream gitu. Loss nih gak apa-apa nih. Beda dengan data misalnya email. Kalau ada data yang loss. Itu kan ada text yang hilang. Itu bermasalah. Ini biasanya pakai UDP. Jadi loss boleh. Asalkan ada batasnya. Berapa persen yang boleh. Di toleransi. Oke jadi ada delay. Tadi kan ada jarak kan. Jarak pengiriman. Nanti pasti ada delay. Berapa milisecond. Kemudian jitter. Ini variasi dari delay. Untuk data multimedia. Ini jitter-nya harusnya rendah. Jangan bervariasi. Dan delay-nya juga. Toleransinya berapa ya. Saya belum riset lagi nih. Misalnya kalau udah 1 detik. Delay-nya itu udah ngelag. Atau 2 detik itu ngelag banget. Jadi bisa jadi. Untuk yang video conference. Ada yang ngomong. Terus delay-nya besar. Itu satu lagi ngomong. Baru tahu kalau ada orang yang ngomong. Setelah beberapa detik. Itu yang harusnya dihindari. Oke sampai sini ada pertanyaan untuk audio. Ini ada tadi. Sampling dan kuantisasi. Kemudian untuk yang video. Ini sama dengan gambar. Kalian compress. Dikali dengan frame per second. Terus QoS. Oke. Ada yang mau nanya? Atau mau nanya format-format yang lain. Selain yang disebutkan. Kalau video. MP4 yang udah di-compress. Yang un-compress apa ya? Dot raw kalau un-compress. Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada. Ya. Kalau nggak ada lanjut ke transmisi digital. Oke. Ini sistem transmisi. Dari pengirim. Dia mengubah informasi ke sinyal. Nah sinyal itu berarti dia memberikan level energi tertentu. Bahwa suatu medium komunikasi atau channel. Kalau telepon dari energi suara diubah ke energi listrik. Kalau modem itu dari beats-nya diubah menjadi nada. Jadi kalau kalian dulu telepon itu pakai nada tuh. Misalnya kan tiap mencet nomor kan ada nadanya tuh. Nah itu ada ke telekomnya itu nanti di otomatisasi. Pakai nada itu. Misalnya nada ini itu nomor yang dipencet berapa. Terus nada ini nomor yang dipencet berapa. Pakai tones. Kalau untuk yang beat. Ya mungkin levelnya makin tinggi. Misalnya kalau 8 beat per sample. Itu berarti ada 256 nada. Bisa dibedakan. Nanti dikonversi ke beat lagi. Ini untuk yang modem. Jadi kalau kalian punya modem yang zaman dulu. Itu pasti berisik. Karena dia konversi dari beat ke nada. Yang bisa dikonversi lagi ke beat. Oleh modem di receiver. Oke jadi gimana ya nih. Kan pakai jaringan telepon kan ya. Jadi beat-nya dikirim dalam bentuk suara. Suaranya itu ada level tertentu. Berupa tones. Kita ngomong tapi dikonversi lagi ke beat. Itu yang dulu pakai jaringan telepon. Kemudian untuk receiver dibalikan dari energi tertentu ke data. Misalnya kalau telepon dari arus listrik. Dikonversi ke suara. Kalau modem dari tones. Dia dengar tones-nya konversi ke beat. Oke kemudian kenapa kita pakai transmisi digital. Karena untuk jarak jauh itu transmisi analog akan terdistorsi. Misalnya. Ini yang analog ya. Yang dikirim. Ini sinyal analog. Kemudian. Melewati suatu medium. Ada distorsi. Karena pengaruh dari luar. Ada interferensi sinyal yang lain misalnya. Kemudian bisa juga. Ini pasti ada nih. Atenuasi itu pelemahan sinyal. Jadi mediumnya pasti ada hambatannya. Sinyalnya akan melemah. Kemudian diterima seperti ini. Nah sinyal yang diterima ini gak bisa dikembalikan lagi ke aslinya. Bisa diamplifikasi pakai amplifier tapi bentuknya nanti gak sama. Karena ada distorsi dan pelemahan. Kemudian untuk transmisi digital. Ini yang dikirim. Di levelnya discrete 0 atau 1. Dikirim lewat medium. Ada distorsi. Ada atinuasi. Pelemahan sinyal. Terus diterima seperti ini. Nah sinyal yang diterima ini bisa dikembalikan ke aslinya. Tergantung noise-nya seberapa besar. Kalau noise-nya masih bisa ditolerir. Itu bisa dikembalikan ke aslinya. Misalnya ini berarti 1. Nah asal tau clock-nya saja ya. Asal tau periodenya ini berarti 1. Ini 0. Ini 1. Bisa dikembalikan lagi ke aslinya. Terus dikirim lagi ke tujuan yang lebih jauh. Ini untuk transmisi digital. Kalau yang analog gak bisa lagi. Jadi untuk yang analog itu jaraknya terbatas. Karena gak bisa di-transmit ulang. Ini gak bisa dibalikin. Kalau yang digital itu bisa jaraknya sampai jauh. Jadi kalau ada pelemahan. Di rekonstruksi ulang. Terus baru dikirim lagi. Datanya tetap sama. Oke jadi untuk yang komunikasi jarak jauh. Kalau analog repeater. Repeater ini isinya adalah amplifier. Jadi untuk menguatin sinyal. Amplifier itu. Ya ampli kalau kenalnya kan ke speaker kan. Jadi isinya misalnya dari komputer ke speaker misalnya. Atau dari tape ke speaker kan. Kabelnya cuma kecil tuh. Sinyalnya lemah. Kita harus ke amplifier dulu. Baru ke speaker yang besar. Amplifier. Menguatkan sinyal analog. Nah tapi untuk yang analog. Restorasinya tidak sempurna. Jadi. Ya tidak sempurna lah. Jadi makin panjang repeaternya. Ini makin rusak sinyalnya. Ini kalau kalian pernah. Jamannya tape recorder itu analog. Jadi kalau tape recorder direkam. Kemudian direkam lagi. Rekam lagi. Jadi itu makin lama makin. Kualitasnya makin buruk. Kalau file digital kan enggak. File digital di copy. Copy copy itu enggak. Enggak akan berubah kualitasnya. Oke. Makin banyak repeater. Kualitas sinyal akan berkurang. Jadi komunikasinya terbatas. Jaraknya terbatas. Oke. Untuk yang komunikasi digital. Itu sinyalnya bisa dikembalikan lagi ke aslinya. Jadi tiap masuk repeater. Nanti balik lagi ke sinyal aslinya. Yang dikuatkan lagi sinyalnya. Dan bentuknya sama. Sampai ke tujuan datanya enggak ada yang rusak. Jadi keuntungan untuk transmisi digital. Jaraknya bisa lebih jauh. Kemudian powernya lebih sedikit. Nah kita amplifiernya. Kalau untuk yang analog itu harus gede-gede. Biar mantap. Karena untuk jarak jauh itu. Sinyal yang power yang hilang banyak. Jadi amplifiernya harus besar. Untuk yang digital itu cukup yang kecil saja. Kayak switch itu powernya sedikit rendah. Karena less power berarti ongkosnya lebih murah. Oke. Itu yang mendasari kenapa kita pakai transmisi digital. Jadi sinyalnya bisa dikembalikan ke aslinya lagi. Kalau yang analog gimana tadi? Ini harus sinyal yang dikirim itu amplitude-nya ditinggi-in. Di amplifier. Di amplify. Nah supaya diterimanya ya enggak buruk-buruk amat nih. Itu kalau di analog. Oke. Oke lanjut ke properti dari transmisi digital. Ada bandwidth. Jadi rentang frekuensi yang dapat dilewarkan oleh channel. Jadi ada kanal komunikasi mediumnya. Ini tiap kanal itu ada bandwidth maksimum. Misalnya yang kemarin wifi itu bandwidthnya. Tiap kanal itu 20 MHz. Itu bandwidthnya. Kemudian transmission rate itu proporsional terhadap bandwidth. Jadi sama kayak tadi 2 kalinya. Misalnya wifi bandwidthnya 20 MHz. Tiap channel. Berarti untuk transmission ratenya 2 kali 20. 40 MHz. Kayak gitu. Oke. 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 Kemudian tiap kita kirim bisa beberapa level. Kalau yang multi level berarti dikali dengan M. Ini sama kayak tadi. Jumlah bit per pulse. Jadi tiap pulse yang kita kirim. Itu dia membawa beberapa bit informasi. Itu nanti jadi bit rate. Formulanya sama kayak tadi. Yang di atas ini. Nah ini nanti jadi pulse rate. Kemudian bit rate tetap. Ini W-nya bandwidth. Bandwidth medium. Kemudian pulse rate-nya 2 kali bandwidth-nya. Ini sampling rate atau kalau di kebalikannya adalah pulse rate. Oke. Ini contohnya sinyal 2 level. Berarti tiap pulse membawa 1 bit. 2 level berarti 0 sama 1 kan. Tiap pulse membawa 1 bit. Berarti bit rate-nya 2 kali W. Kemudian kali 1 bit per pulse. Ini 1 bit. Kemudian. Nah ini formulanya sama. Jadi M kecil ini. Tiap pulse itu berapa bit. Kalau M besar levelnya. Misalnya levelnya 16. Berarti. Kalau 16 berarti. Ada 16 level. Jadi tiap pulse itu 4 bit. I log 2 M. Oke. Ini contohnya. Ini berapa nih. Bit rate-nya nih. Yang atas. Atau pulse rate-nya dulu. Pulse rate-nya berapa? Ini 1 detik. Itu ada berapa pulse nih? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pulse. Terus tiap pulse membawa berapa bit? 1. 1. 1. Berarti ini 8 bit per second. Untuk bit rate-nya. Kemudian. Ini gampang ya. Cuma 2 level. Ini minus atau plus. Tergantung level voltasenya. Kemudian ini sama untuk pulse rate-nya. Nah bedanya adalah. Tiap pulse membawa 2 bit. Berarti nanti ada 4 level nih. Level 0, 1, 2, 3. Berarti ini bit rate-nya adalah 8 kali 2. 16 bit per second. Nah berapa level yang bisa kita buat? Itu tergantung dari noise-nya. Noise di channel. Kalau noise-nya rendah ini. Atau noise-nya 0. Berarti kita bisa bikin berapapun levelnya nih. Karena nggak ada noise. Kemudian kalau ada noise-nya berarti rentang noise-nya itu berapa. Jangan sampai rentang noise-nya nanti menyebabkan pembacaan datanya berubah. Rentang noise-nya misalnya dari berupa volt ya. Berupa setengah volt. Maka nanti yang level 3 dan level 2 ini nanti akan bacanya akan ini. Salah nanti. Bisa salah. Jadi tergantung noise-nya. Misalnya kalau noise-nya setengah volt berarti pakai yang satu level aja nih. Masih aman. Setengah volt kayak gini, setengah-setengah itu masih bisa dikembalikan ke aslinya. Jadi berapa level yang bisa kita pakai itu tergantung dari noise. Noise di medium tersebut. Oke. Terus minimum. Noise itu. Ya noise gangguan dari luar. Kayak kayak gini ya misalnya. Yang dikirim kayak gini nih. Aduh. Ini kan yang dikirim nih. Terus dikirim pasti ada noise-nya. Ini yang 0 volt-nya. Ya. Ini yang 0 volt-nya. Cal-nya jadi kayak gini nih. Terun. Terus ada noise-nya lagi. Ini noise-nya nih. Jadi sinyal yang asli tambah noise. Jadi noise-nya yang di perjalanan kan ada noise-nya nih. Ya mungkin kabelnya dekat dengan kabel yang lain atau kalau pakai wifi ada yang channel-nya sama. Itu yang paling nyebelin. Noise. Nah noise-nya ya kayak static gitu aja. Cerr. Itu aja. Nanti ditambahkan ke sini gitu. Tiap waktunya. Jadinya kayak gini. Ini yang udah ketambahan noise-nya. Nah nanti berapa level yang bisa dibuat itu tergantung dari level noise-nya. Kalau level noise-nya tinggi ya berarti tinggi kayak gini. Berarti ya dua level aja nih. Kalau level noise-nya rendah. Tadi yang tinggi ya. Kalau rendah berarti level-nya bisa ditambah lagi. Tapi jangan sampai nanti ada yang salah baca. Jadi ada batasnya nih. Berapa level yang bisa kita buat. Gitu. Noise. Ini yang sinyal yang dikirim. Ini yang diterima. Nah penerima kan pasti harus mengubah lagi nih ke sinyal digital. Kalau noise-nya nggak terlalu tinggi ini gampang nih. Ini 1, 0, 0, 1, 0. Gitu. Itu noise. Pernah lihat ini charger di ujungnya. Ada kayak buletan gitu. Ini masih ada charger nggak ya. Pernah lihat nggak charger ini charger laptop. Nah itu untuk ngurangi noise. Kalau listrik kan 50 Hz itu ngurangi noise yang frekuensi tinggi. Nah ini kabel saya juga ada nih. Tapi kalau saya cabut mikrofonnya mati. Kayak gini nih bentuknya nih. Coba saya cabut bentar. Semoga nanti calakin bisa lagi. Oke. 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 Tes-tes. Dengeran ya. Itu tadi untuk ngurangi noise. Tidak lupa. Itu isinya magnet. Oke. Nanti kita bahas di belakang nih. Untuk berapa hitungan noise-nya. Tadi sampai sini. Ini menghitung bandwidth minimum. Berapa yang dibutuhkan. Ini kebalikan. Kita pingin bit rate-nya 1 Mbps. Terus ini udah ditentukan M-nya 1. Berarti bandwidth minimum-nya berapa. Tinggal dibagi 2 aja. 1 Mbps bagi 2. Atau masukkan ke sini. R-nya 1 Mbps. Kemudian M-nya itu 1. Jadi 2 kali W itu sama dengan 1 Mbps. Berarti W-nya adalah setengahnya. 500 kHz. Tinggal dimasukkan ke formula ini. Terus ini kalau M-nya 2. Berarti butuh bandwidth seperempatnya. 250 kHz. Jadi makin banyak level sinyalnya. Itu bandwidth yang dibutuhkan makin kecil. Tapi tergantung noise-nya. Level noise-nya seberapa. Oke ini contohnya. Ini kabel LAN itu setahu saya lebih dari 1 MHz. Bisa 25 MHz. Atau saya lupa. Oke. Lewat aja nih ya. Yang saya tahu aja ini ada Wifi nggak? Wifi 5 GHz. 300 MHz. Itu bandwidth-nya. 11 channel. Nah 300 MHz ini dibagi ke 11 channel. Terus tiap channel kemarin itu 20 MHz. Kemudian bit rate-nya berapa maksimumnya. Berarti kali 2 aja nih. 11 kali 2. Tapi kenapa 54? Nah mungkin 1 pulse itu dia bisa ngirim 2 bit misalnya. Ini hitung-hitungannya. Saya nggak tahu detailnya. Pokoknya tiap channel 20 MHz. Nanti bisa jadi tiap pulse dia ngirim 2 bit. Maka kalau kayak gitu. Lebih ya berarti ya. 20 kali 2 kan 40. 40 Mbps itu kalau 1 bit per pulse. Kalau 2 bit per pulse berarti 80 Mbps. Nah mungkin turun jadi 54 karena untuk overhead. Jadi ada overhead-nya untuk Wifi. Setiap paket yang dikirim itu harus ada jedanya. Oke. Oke. Kemudian tadi gangguan transmisi ada atenuasi. Lemahan. Solusinya adalah dengan amplifier. Atau repeater. Repeater itu di dalamnya ada amplifier. Kemudian distorsi. Jadi perubahan sinyal. Terus bisa dihindari dengan equalizer. Kemudian noise bisa di filter. Kayak yang tadi yang di akhir dari kabel USB atau kabel charger. Itu ada filternya. Itu filter untuk memfilter frekuensi tinggi. Agar tidak masuk ke komputer. Oke. Semua sistem punya noise. Ya karena pergerakan elektron. Kemudian hadir noise tadi mengaruhi pembacaan. Akurasi pembacaan sinyal yang diterima. Terus error terjadi jika ada perbedaan hasil pembacaan. Nah untuk ukurannya nih pakai SNR. Signal to noise ratio. Jadi level sinyalnya berapa. Kemudian level noisenya berapa. Dibagi. Level sinyal bagi level noise. Berapa amplitude-nya. Oke ini contohnya yang SNR-nya tinggi. SNR tinggi berarti sinyalnya bagus. Kan sinyal bagi noise. Jadi sinyalnya tinggi, noisenya rendah. SNR-nya tinggi. Sampai di tujuan seperti ini bisa dikembalikan ke data digital dengan mudah. Terus ini yang SNR-nya rendah. Berarti sinyalnya kekuatannya rendah. Noise-nya kekuatannya tinggi. Nah sampai di tujuan ini agak susah nih dikembalikan lagi. Ini S1. Ini 0. Ini apakah 1 lagi. Atau gimana. Dan seterusnya. Ini agak susah untuk dikembalikan. Kalau SNR-nya rendah. Kemudian satuan SNR itu decibel. Atau kalau nilai real-nya itu 10 kali log 10 decibel-nya nih. Oke sebentar. Nah SNR itu yang di belakang. Terus kalau kita mau ubah ke decibel itu formula-nya nih. 10 log 10 dari nilai SNR-nya. Oke noise. Terus kita taruh di. Jadi untuk nilai decibel-nya itu sama dengan 10. Nah kenapa 10? Karena ini masih deci. Jadi untuk ke bel-nya itu harus dikali 10. Ini log 10 nih ya. Log 10 dari S per R. Eh SN. S per N. Signal to noise. Gitu. Itu untuk ngitung SNR dalam format decibel. Oke nanti ada contoh soalnya. Jadi yang SNR disini itu yang ini nih. Sama. Signal bagi noise. Terus bisa diubah ke format decibel. Ini yang lebih, angkanya lebih pendek nanti. 10 kali log 10 dari SNR. Misalnya SNR-nya 10 ribu. Berarti decibel-nya adalah 10 ribu itu berarti kan 10 angkat bat. Berarti ini 4. Kali 10. Berarti 40 decibel. Oke. Kemudian untuk kapasitas channel. Jadi kan tadi idealnya level bit-nya bisa berapapun. M-nya bisa berapapun. Nah tapi terbatas pada noise. Jadi kita lihat noise-nya. Kemudian kapasitas maksimum itu kita hitung dengan formula Shannon channel capacity. Kalau yang ideal kan ini M-nya nih kita bisa berapapun nih. Unlimited. Kalau nggak ada noise. Karena ada noise maka harus dihitung berapa sih maksimumnya. Pakai formula ini channel capacity. Dengan memperhitungkan noise-nya. Jadi suatu medium itu kapasitasnya berapa. Kapasitas sama dengan. Ini bandwidth. 1 tambah SNR. Ini nanti satunya bit per second. Ini SNR aja ya saya tulis. Signal to noise ratio. Oke. Jadi makin tinggi SNR-nya maka makin tinggi level-nya yang bisa dibuat. Kalau SNR-nya makin rendah berarti level-nya makin rendah juga. Tergantung dari 1 tambah SNR ini. Log 2. Oke ini misalnya nih. Jadi. Ada channel telepon. 3 kHz. 8 level. Kita tulis dulu. Contoh. Jadi bandwidth-nya 3 kHz. Kemudian yang dikirim per pulse itu 8 level. 8 level berarti 3 bit ya. 3 bit. Per pulse-nya. Kemudian kita cari bit rate-nya nih. Nah bit rate-nya berapa. Rate sama dengan 2 kali W kali M. Sama dengan langsung aja nih. 2 kali 3 kHz. Kali 3 bit. Sama dengan 2 kali 3 kali 3. 12 kilo bit per second. Oke ini contohnya kita punya bandwidth 3 kilohertz. Kemudian kita ingin buat level-nya itu tiap sample itu 3 bit. Tiap pulse 3 bit. Nah ini apakah visible? Kita lihat noise-nya. Noise-nya berapa. Lihat SNR-nya berapa nih. Ini untuk melihat apakah kalau 3 level itu bisa atau enggak. SNR-nya 20 dB. Ini masih dalam satuan decibel. Konversi ke nilai SNR. Ke rasio. Berarti 20 dB itu sama dengan SNR-nya 100. Sampai sini ada yang ketinggalan enggak nih? Kenapa 20 dB jadi 100? Itu 20 bagi 10. Hasilnya kan 2. Terus nilai SNR-nya itu 10 pangkat 2. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk SNR. Cek, cek. Oke ini ya. Jadi kalau 20 dB berarti SNR-nya 100. Kalau 40 dB itu sama dengan SNR-nya 10 ribu. Dan nolnya 4 gitu aja. Kan 40 dB kan sama dengan 4 bel. 4 bel itu berarti SNR-nya 10 pangkat 4. Kalau 50 dB berarti ya nolnya 5. Gitu. Oke ini diketahui signal tunis ratio 100. Nah kita hitung lagi apakah untuk 3 bits per pulse ini masih bisa. Masih bisa itu artinya enggak ada error. Atau error-nya minimal. Hitungnya pakai kapasitas kanal. C sama dengan bandwidth-nya kali dengan 1 tambah SNR. Nah ini log 2 ya. Tinggalan. Log basis 2. 1 tambah SNR. Bandwidth-nya tadi 3 kHz. Kali dengan log 2. 101. Berapa nih log 2. 101? Yang mendekati 64. Itu 2 pangkat 8 ya. Terus 128. 2 pangkat 7. Ini harus pakai kalkulator nih. Apa ya fungsinya? Fon nanti. Log 2. 101. 6,65. Oke. Sampai mana tadi? 3 kHz kali 6,65. Sama dengan. Nah berapa nih? Sekitar 19,8. 8,8. 18,15. Ya 19,9 aja. Kilo. Bit per second. Oke. Udah dapat kapasitasnya. Nah dibandingkan dengan yang kita inginkan tadi. Kita ingin levelnya adalah 3 bit per pulse. Berarti masih masuk kan ya. Kenapa masih masuk? Karena kapasitasnya maksimum 20 kb per second. Kita cuma pakai 12 kb per second. Berarti masih bisa. Masih oke untuk 3 level. Eh 3 level. 3 bits per pulse atau 8 level. Ini masih lebih besar yang sini. Berarti oke. Kenapa oke? Karena ini kapasitas bandingin dengan rate yang kita mau set. Kita mau setnya 12 kb per second. Kapasitas channelnya 20 kb per second. Berarti masih oke. Kalau kita set rate-nya disini pakai misalnya 4 bits per pulse 2 x 3 x 4 6 x 4 berarti 24 ya. Berarti kalau 4 bits per pulse itu dengan noise ascender-nya 100 itu enggak oke. Karena kalau 4 bits per pulse itu berarti disini 24 kbps sedangkan kapasitasnya 20 kbps. Melebihi dari kapasitas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk menghitung kapasitas channel. Ini nanti di ujian perlu di berikan lognya nih ya biar enggak menghitung-hitung. Atau pakai kaklotor boleh. Ada pertanyaan? Silahkan. enggak ada. Oke. Kalau enggak ada kita lanjut. Oke. Ini udah. Contoh 2 silahkan dicoba. Ini jamnya udah sampai udah mau lewat nih. Terus nomor 3 ini sudah ada jawabannya. Oke. Sampai sini aja dulu. Silahkan dicoba yang contoh nomor 2. Ini cukup cari C-nya. Nah tinggal di hitung langsung. Kali dengan SNR 10 log 2 dari SNR 10 ribu. Oke. Mungkin sampai sini saja ya. Sebelum saya tutup apakah ada pertanyaan dulu untuk materinya. cukup Pak. Cukup ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. abone olas. marahmatullahi wabarakatuh.